Masih soal pemilu saudara, gencara penyaluran bantuan sosial dan BLT di masa kampanye pemilu 2024. Menuai kritik dari sejumlah pihak, tak terkecuali Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekaroputri. Namun tudingan politisasi Bansos dan BLT itu dibantah oleh Presiden Jokowi Dodo. Menurut Jokowi, anggaran Bansos dan BLT sudah disetujui oleh DPR. Di bulan Februari ini, Presiden Jokowi Dodo akan mencairkan bantuan langsung tunai mitigasi risiko pangan sebesar 200 ribu rupiah per bulan kepada 18,8 juta keluarga penerima manfaat. BLT baru ini akan dicairkan 3 bulan sekaligus, sehingga keluarga penerima manfaat akan menerima uang 600 ribu rupiah. Sebelumnya, sejak bulan Januari lalu, Presiden Jokowi juga telah membagikan Bansos beras 10 kg kepada 22 juta keluarga penerima manfaat. Bansos beras ini akan diberikan hingga bulan Juni mendatang. Namun, pencairan Bansos jelang pemilu 2024 menuai sorotan publik. Terlebih, di tahun politik ini, isu Bansos dan BLT kerap dibawa-bawa saat kampanye pemilu. Partai PAN yang mengusung Prabowo Gibran bahkan sempat menyebut Bansos dan BLT merupakan bantuan dari Presiden Jokowi. Yang kasih Bansos sama BLT siapa? Yang suka sama Jokowi, angkat tangan! Loh, Pak Jokowi itu PAN. PAN itu Pak Jokowi. Makanya kita dukung Gibran. Cocok? Cocok! Namun, isu soal politisasi Bansos dibantah Presiden Jokowi. Jokowi menegaskan, penyaluran Bansos kepada masyarakat sudah dilakukan sejak 2023. Anggaran Bansos juga telah disetujui DPR. Misalnya bantuan pangan beras itu sudah sejak September. BLT itu karena ada El Nino, Kemarupan Panjang, sehingga juga ini untuk memperkuat daya beli masyarakat, sehingga diperlukan. Oh, sudah dari dulu. Itu kan sudah dari September bantuan pangannya. Gimana? Iya. Dan itu semuanya, sekali lagi, itu kan sudah lewat mekanisme persetujuan di DPR, APBN itu. Pemerintah menetapkan anggaran Bansos atau Perlindungan Sosial tahun 2024 sebesar Rp496,8 triliun. Anggaran Bansos di tahun ini termasuk yang terbesar. Bahkan, melebihi anggaran Bansos saat pandemi COVID-19 tahun 2021 hingga 2023 lalu. Editor kontan, Sandi Baskoro, menilai tak heran jika rekor anggaran Bansos pada tahun 2024 mengundang kecurigaan publik. Selain momennya yang mendekati pemilu, Bansos juga gencar disalurkan pemerintah di saat angka kemiskinan tengah menurun. Indonesia ini kan dapat pemerintah mengklaim bahwa tingkat kemiskinan kita itu bergerak dalam tren menurun. Dari sebelumnya itu sekitar 10 persen, sekarang ini sekitar 9,3 persen ya di Maret 2023. Nah seharusnya yang namanya dana bantuan sosial ini kan sebenarnya bantalan untuk masyarakat miskin juga. Kenapa trennya itu justru meningkat di saat tren kemiskinan Indonesia itu menurun. Jadi ini juga sebenarnya menimbulkan pertanyaan, itu satu. Kita prinsipnya tidak menolak dengan Bansos, itu bagus. Cuma memang harus tepat sasaran juga dan tadi lagi-lagi pemerintah tidak bisa mengabaikan kerasahan publik bahwa timingnya ini tidak tepat pada saat pemilu. Sementara itu, tenaga ahli utama kantor staf Presiden Abraham Wirotomo menyatakan Anggaran Bansos sudah direncanakan sejak 2023 yang diperuntukkan bagi masyarakat pendapatan rendah terdampak krisis pangan akibat El Nino. Tahun 2023 tidak hanya Indonesia tapi seluruh bumi ini. Bahkan bumi ini mencatat rekod suhu terpanas sepanjang sejarah. Sejarah modern manusia. Oleh karena itu ada gangguan terkait dengan produk tetas pangan yang berdampak pada kenaikan harga pangan. Jadi harga beras Mbak Liti itu naik dari 10 ribuan ke angka 12-13 ribu per kilogram tergantung daerahnya di mana. Ini pemerintah berupa yang melindungi mereka yang rentan. Oleh karena itu pemerintah memberikan tadi program bantuan pangan yang berupa beras lalu bantuan langsung tunai yang sudah dimulai sejak tahun 2023 nih Mbak secara timingnya Mbak. Timingnya itu bukan di 2024. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati juga menyinggung soal Bansos yang marak dikucurkan pemerintah jelang pilpres. Sri Mulyani ingin masyarakat tahu sumber dana yang dikucurkan pemerintah untuk Bansos agar warga pembayar pajak maupun warga kurang mampu yang menerima Bansos tahu dan ikut mengawasi tata kelola dana negara yang berasal dari pajak dan cukai. Ini adalah cara untuk terus membangun pemahaman pada masyarakat mengenai pentingnya keuangan negara dan dengan demikian masyarakat juga akan ikut tentu dalam hal ini mengawasi ikut memiliki karena mereka kalau yang mampu membayar pajak dan tentu mereka ingin tahu uang pajaknya untuk apa sedangkan yang tidak mampu mendapat bantuan dari pemerintah dan mereka harus tahu uangnya dari mana. Selain bantuan beras 10 kg dan BLT mitigasi risiko pangan, pemerintah juga akan melanjutkan berbagai Bansos lainnya seperti Bansos Program Keluarga Harapan dan Bantuan Pangan Non Tunai.